Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Kita lanjutkan lagi Mohon maaf yang sebelumnya tadi Ada salah teknis Laptop tak akan mati dan Ada beberapa suaranya yang Tidak terekam ya nanti akan saya Ulang lagi Ini adalah pembelajaran 2 Yang video sebelumnya ada disini Kalau yang mungkin ingin tahu video sebelumnya Seperti apa gunakan playlist ini ya Dengan playlist maka pembelajaran ini Bisa didapatkan secara urut dan Runtut ya Sebelumnya sudah dibahas Ini ya yang ini Di bawah sini loh banyak ya Di bawah ini ini ada Sedikit kesalahan teknis Akan saya ulang sedikit Untuk kalian bisa mendapatkan playlist ini Ada di kolom deskripsi Oke linknya Di kolom deskripsi Di bawah di atasnya komen itu Kita langsung saja bahas Kita ulang sedikit ya Di sini Ya di bagian bawah ini ada yang Tadi tidak terekam suaranya Ya mulai sini kalau tidak salah Ya Saya ulang dari sini saja ya Contoh lain yang merupakan Gejala listrik statis Ya adalah menempelnya debu pada kaca itu Adalah gejala listrik statis Terjadinya petir Itu juga gejala listrik statis Ya kalau penggaris itu kita gosok-gosokkan ke rambut Itu kan bisa menghasilkan listrik ya Kalau petir bagaimana Nah udara itu bergerak itu bergesekan juga Ya jadi ada serpian-serpian air yang bergesekan Di atas sana ya di langit sana Ya jadi hujan itu kan terdapat dari partikel-partikel air Dan partikel air yang bergerak itu bergesekan itu juga menghasilkan listrik Balon yang digosokkan ya rambut Selain plastik ya Selain plastik bisa sisir Bisa penggaris Balon ya balon yang ditiup untuk ulang tahun itu Kalau digosok-gosokkan rambutnya yang masih baru terutama yang masih sensitif ya Itu bisa bermuatan listrik bisa menarik Ini juga menarik apa Serpian-serpian kertas Bahkan air juga bisa ditarik Karena air itu bersifat listrik juga Nah ini kita di bab sebelumnya Belajar suku Badui Mencari ide pokok paragraf Dan kita belajar listrik statis Kita lanjutkan akhirnya ke sini ya Sudah sampai di sini Bagian atas ini Mengapa budaya dan suku bangsa dapat berbeda dari suku lain Misalnya kenapa suku Jawa itu Sama-sama di Jawa Timur dengan Madura kok beda Dengan Bali kok beda Karena letak geografisnya yang pertama Ya suatu daerah dan daerah lain saling terpisah sehingga jarang berinteraksi Terpisah oleh laut ya terutama ya Ya Itu yang menyebabkan berbeda Ya suku Jawa dengan Madura itu terpisahkan oleh selat Madura Jadi itu saja sudah menimbulkan bahasa yang dipakai sehari-hari pun perbedaannya besar Ya Terus kemudian pengaruh budaya lain Ada daerah yang sering berinteraksi dengan apa ya Daerah lain misalnya Sama-sama di Jawa orang Surabaya dengan orang Kediri itu beda cara ngomongnya Dialeknya sudah berbeda Karena Surabaya adalah kota pelabuhan Yang mendapat pengaruh dari banyak daerah termasuk dari Madura atau dari luar negeri Ya Sebenarnya kan yang agak dalam Jombang Kediri Ya Tulung Agung gitu Agak jauh dari pelabuhan Akhirnya lebih Jawa itu lebih terasa Cara ngomongnya itu lebih halus Ya Ini pengaruh budaya lain itu besar Terhadap perkembangan budaya Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya listrik Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh listrik Ya Nah muatan listrik sendiri ada dua Negatif dan positif Kalau sama-sama positifnya Atau sama-sama negatifnya Kalau sama itu saling tolak-menolak Tetapi muatan listrik yang berbeda Positif dengan negatif ya Itu akan tarik menarik Nah sekarang kita Lanjutkan ini ada contoh ya Contoh Apa Bagaimana kita Mencari tahu Menginterogasi ayah kita Atau ibu kita Ya Dari mana sukunya Lagu yang sering dinyanyikan waktu kecil Lagu daerah itu apa Ya Oke Kita sekarang masuk pembelajaran dua Salah satu keragaman budaya Indonesia adalah tarian Nah Tarian ini sangat beragam Ya sampai gak hafal Apalnya ya yang sekitar sini aja Pak Ali Apa Tarian dari suku bangsamu Ya Kalau Pak Ali sekali lagi adalah Jawa ya Jawa Timur Ya Ya Jawa Timur pasti mengenal tari remo Ya kalau ada pakelaran-pakelaran Acara-acara-acara Tari remo ini selalu ada Ya tari remo Ya Tari remo Jawa Timur Tak sing Tak sing Ya Gitu Sejak kecil sudah melihat tari itu Gak tahu Kalau anak-anak sekarang Lebih suka lihat dance yang modern ya Jadi ini harus Kan ya Mulai ditumbuhkan kecintaan terhadap Tari-tari tradisional seperti ini Ya biar kita Siapa lagi kalau bukan kita gitu loh Yang mencintai budaya kita Nah lihatlah peragaan tari daerahmu Baik secara langsung Atau melalui rekaman video Fokuslah pada Memperhatikan gerak para penari Bagaimana formasi penari Ya kita Di pembelajaran sebelumnya Ada Formasi bisa Garis horizontal Ya garis horizontal gitu aja Ada bentuk urup V Ya bentuk V Ya bagaimana Arah Adap gerak tari selama peragaan tari Bisa menghadap ke samping Atau ke depan ya Ke samping Atau ke depan Ya bisa dilihat ya Jelaskan hasil pengamatanmu Dalam bentuk gambar Seberana lalu peragakan Ya disini Pola tari ya kita akan belajar Pola gerak tari Saat menari memperagakan suatu tarian Penari kadang bergerak ke kiri Ke kanan Maju Mundur Atau bergerak membentuk lingkaran Jika digambarkan Seolah-olah ada garis imajiner Garis yang ada di angan-angan kita Melalui Yang dilalui penari selamanya Menyajikan tarian Ya Garis imajiner Juga dapat kita gambarkan Dengan melihat formasi Para penari Dalam memperagakan tarian Para penari dapat membentuk Formasi garis lurus Lengkung Segitiga Atau lingkaran Bentuk formasi garis ini Dapat diubah-ubah Selama penari menampilkan Suatu tarian Ya ada yang sambil duduk Ya gak susah Yang berubahnya Tapi kalau berdiri mudah Garis imajiner yang dilalui Oleh penari saat melakukan Gerak tari Disebut pola lantai Pola lantai Ya jadi Garis imajiner Yang dilalui penari Saat melakukan gerakan tari Ya itu adalah pola lantai Pola lantai Merupakan Garis imajiner Garis yang ada di angan-angan kita Yang dibuat oleh Formasi penari kelompok Secara umum Pola lantai Berupa garis lurus Atau garis lengkung Bentuk pola lantai Dapat dikembangkan Menjadi berbagai Pola lantai Di antaranya adalah Horizontal Diagonal Garis lurus Kedepan Zigzag Segitiga 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 Ya ada huruf V Tadi ya Itu sebenarnya Bentuk segitiga ya Huruf V itu juga Bentuk pola garis lengkung Dapat dikembangkan Menjadi berbagai pola lantai Di antaranya adalah Lingkaran Angka 8 Garis lengkung Kedepan Garis lengkung Ke belakang Perhatikan gambar berikut Ini adalah Penari bergerak Melalui garis lurus Kedepan Penari bergerak Melalui garis diagonal Garis diagonal Garis diagonal Garis yang dari Ujung sini Ke ujung sini Namanya garis diagonal Ya Oke Penari bergerak Melalui garis horizontal Ya ini Horizontal Seperti ini Ini garis horizontal Kalau yang seperti ini Vertikal Oke Nah Penari bergerak Bidang diagonal Ini juga bidang diagonal Ya garis diagonal Ya Penari bergerak Melalui garis lurus Kedepan Penari Bisa membuat Lingkaran Ya Nah ini Kalau gerakan penari Kalau ini formasi Ya setiap titik Melambangkan satu orang Dan panahnya itu Mukanya Ngadap kemana Ya formasi penari Membentuk pola lantai diagonal Ada yang Membentuk pola segi lima Ini segi lima ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ya segi lima Ya Membentuk pola lantai Garis lurus ke depan Ya ini Garis lurus ke depan Garis Vertikal Ada yang Berbentuk pola zigzag Seperti ini Ya huruf Z Ya Atau huruf N Ya Atau penari Membentuk lingkaran Ya ini Membentuk lingkaran Seperti ini Ya Atau Diagonal Membentuk Garis diagonal Ya Perhatikan Contoh pada gambar Tarian berikut Nah ini ada Tarisaman Tarilegung Lihat disini Ya dia Garis diagonal Kalau tarisaman Ini adalah Garis horizontal Ya Oke Tugas Berdasarkan Teks pola lantai Gerakan tari Kerjakan tugas berikut Tuliskan kembali Pengertian pola lantai Menggunakan bahasamu sendiri Usahakan agar Orang lain memahami Dengan mudah Saat membaca tulisanmu Gunakan Kosa kata Bagu Disini Saya garis bawah ya Galis yang dilalui oleh penari Saat Melakukan Gerak lantai Gerak tari Pola lantai bisa kita Garis yang dibentuk Ya mungkin ya Dengan bahasa kita sendiri ya Garis Yang Dibentuk Oleh penari Ya Saat Memperagakan Tarian di panggung Ya Saat Memperagakan Seni tari Di panggung Misalnya Kalimantan seperti itu ya Usahakan agar Orang lain Memahami Dengan mudah Saat membaca tulisanmu Gunakan kotak Kosa kata Yang bagus Ya Cara penulisannya Yang benar Diawari Dengan urus besar Ini Pak Ali Kadang-kadang Penulisannya Juga kurang Ini urus besar Kasih titik Ya Oke Gambarnya pola lantai Yang terlihat pada gambar Tarian teks tersebut Ya Pada gambar Ini ada diagonal Diagonal Di sini adalah Horizontal Ya Horizontal Ya Atau ini di gambar ulang Ya pada teks Ini di gambar ulang Jadi buku kalian Tinggal mencontoh saja Oke Pada teks Pola gerak Tari Terdapat foto Terdapat foto Dari tari legong Penari Penari legong Membawa kipas Kipas digunakan Sebagai penunjang Gerak tari Dan unsur Keindahan Tampilan tari Dalam kehidupan sehari-hari Kita menggunakan Kipas saat udara panas Namun saat ini Manusia banyak Menggunakan kipas angin Atau alat pendingin ruangan Kipas angin Dan alat pendingin ruangan Merupakan Contoh alat elektronik Yaitu alat yang bekerja Menggunakan listrik Nah ini definisi elektronik Yang lebih mudah Daripada yang Di KPBI tadi Alat yang Menggunakan listrik Alat yang Bekerja Menggunakan listrik Sekarang tugas Kamu telah membaca Tekst listrik statis Dan listrik dinamis Pengetahuan apa Yang kamu dapatkan Dari teks tersebut Tuliskan dengan Bahasamu sendiri Ya Jadi Listrik statis Dan listrik dinamis Ada ininya enggak Ada ruangnya enggak Oh enggak ada ya Kita tuliskan Di selasanya sini aja ya Jadi Pada intinya Ada dua listrik Ya Kamu telah membaca Tekst listrik statis Dan dinamis Pengetahuan apa Yang kamu dapatkan Dari teks Tuliskan dengan Bahasamu sendiri Carilah contoh lain Menggunakan listrik statis Ya Kita lihat Tekstnya Listrik statis Ada ini Listrik statis Dan dinamis Ya Jadi Kita akan Apa Menuliskan lagi Listrik statis Dan listrik dinamis Oke Kita Cari ruangan kosong Kita Bikin halaman baru aja Di sini Ya Sebentar Butuh waktu Untuk Untuk Membuka Ya Kita akan Mulai Tekst listrik statis Dan dinamis Listrik statis Dan dinamis Ini perlu Saya sesuaikan Ya Statis Dan Dinamis Listrik Listrik Adalah fenomena alam Disini Listrik Adalah Fenomena alam Yang Disebabkan Karena Karena Keberadaan Keberadaan Muatan Listrik Ya Muatan listrik Ada dua Ada dua Yaitu Muatan listrik positif Atau kita sebut proton Dan Muatan listrik negatif Negatif Ya ini dalam tanda kurung Atau kita sebut sebagai elektron Ya Listrik dibagi menjadi dua Ya listrik Dibagi Menjadi dua Ya Bukan muatannya ya listriknya sendiri Istilah listrik Dibagi menjadi dua Yaitu Listrik Statis Dan Dinamis Listrik Statis Adalah D ya Listrik Statis Adalah Ya Listrik Listrik yang tidak bergerak Bergerak Artinya tidak ada gerakan Memuatan listrik Ya Kita Bisa Membuat Benda Listrik Nah ini Listrik tertatis Terjadi Pada saat Nah ini Saya definikan dulu ya Listrik Statis Ya Ya Terjadi Saat Suatu Penda Kelebihan Atau Kekurangan Elektron Ya Kelebihan atau Kekurangan elektron Kalau protonnya Relatif tetap Ya Kekurangan Kita bisa membuat Listrik Statis Ya Membuat Listrik Statis Dengan Menggosokkan Menggosokkan Menggaris Pada Rambut kita Ya Ya Pada saat Atau langsung saja ya Biar Kalimatnya Enggak terlalu panjang Sehingga Elektron Dari Rambut kita Berpindah Ke Penggaris Ya Kita dapat membuat Listrik Satis Dengan Menggosokkan Penggaris Pada rambut kita Sehingga Elektron Dari rambut kita Berpindah Penggaris Ke penggaris Dan Penggaris Bermuatan Negatif Ya Dengan adanya Muatan ini Maka Penggaris Bisa Menarik Serbian Kertas Nah Ini bisa dijelaskan Lebih lanjut Kenapa Proses menariknya Tapi Saya khawatir Ini nanti Akan jadi Terlalu panjang Ya Saya cukupkan Sini dulu Terus Listrik Dinamis Sekarang Listrik Dinamis Ya Adalah Listrik Yang Ya Listrik Dinamis Adalah Listrik Yang Bergerak Ya Listrik Yang Bergerak Ya Adalah Listrik Dinamis Adalah Listrik Yang Bergerak Ya Ini Dapat Ini terjadi Pada Lampu Listrik Ini terjadi Ini dapat Kita temui Dapat Kita Temui Pada Listrik PLN Atau listrik rumah Atau Pada Lampu Senter Ya Apabila Kita Menyambung Saklar Ya Posisi on Maka Arus listrik Akan Mengalir Mengalir Dan Lampu Bisa Menyala Sudah Sampai Sini Aja Ya Apabila Ditambahkan Apabila Di off Kan Ya Ditekan Saklar Off Maka Listrik Tidak Akan Mengalir Dan Lampu Padam Itu Bisa Ditambahkan Oke Biar Tidak Terlalu Panjang Kita Kembali Ke Sini Lagi Ya Untuk Melanjutkan Ini Kamu Telah Membaca Tek Listrik Statis Dan Dynamis Pengetahuan Apa Yang Dapat Dapat Dari Tek Tersebut Tuliskan Dengan Bahasamu Sendiri Tadi Contohnya Kalian Bisa Menulis Dengan Bahasa Kalian Sendiri Carilah Contoh Lain Yang Menunjukkan Gejala Listrik Statis Ini Tadi Sudah Misalnya Petir Terjadinya Petir Mesin Fotokopi 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 Misalnya Pada Balon Yang Digosok Rambut Ini Adalah Gejala Gejala Listrik Statis Pada Debu Yang Menempel Di Kaca Itu Juga Gejala Listrik Statis Pada Pembelajaran 2 Bacakan Hasil Tukasmu Di Depan Bapak Ibu Guru Dan Teman Teman Atau Rambut Yang Tertarik Layar TV Yang Baru Dimatikan Ini Juga Kejala Listrik Statis Terionisasi Perhatikan Gambar Beberapa Elektronik Berikut Ada Lampu Senter Kipas Angin Setrika Lemari Bendingin Ini Semua Ada Elektronik Yang Menggunakan Listrik Apa Yang Menyebabkan Lampu Senter Dapat Menyala Karena Ada Energi Atau Aliran Listrik Karena Karena Ada Energi Listrik Ya Apa Yang Menyebabkan Kipas Angin Dapat Berputar Sama Ya Karena Adanya Energi Listrik Kulir Tambahkan Yang Mengalir Apa Yang Menyebabkan Senterika Menjadi Panas Sama Ya Karena Adanya Energi Listrik Tanpa Adanya Energi Listrik Yang Dicolokkan Ya Tidak Bisa Menyalah Ya Apa Yang Menyebabkan Air Dapat Membeku Pada Lemari Dingin Nah Kalau Ini Ceritanya Sebenarnya Lebih Panjang Ya Boleh Diartikan Karena Dibantu Energi Listrik Tapi Tidak Sesederhana Ini Sebenarnya Ya Tidak Langsung Kalau Dingin Kalau Panas Langsung Listrik Kena Filamen Panas Tapi Kalau Dingin Disitu Ada Melibatkan Freon Ya Tapi Semuanya Itu Digerakan Oleh Listrik Ya Jadi Ini Sebenarnya Karena Dibantu Energi Listrik Itu Tidak Apa Ya Karena Adanya Energi Listrik Itu Boleh Juga Ya Biar Jawabannya Menjadi Sederhana Jadi 1-4 Jawabannya Sama Ya Karena Adanya Energi Listrik Atau Arus Listrik Yang Mengalir Ya Boleh Alternatif Jawaban 1-4 Ya Karena Adanya Arus Listrik Yang Dialirkan Pada Alat Tersebut Ini Juga Bisa Dijadikan Alternatif Jawaban Berserah Mau yang Mana Peralatan Elektronik Dapat Bekerja Dengan Adanya Aliran Arus Listrik Arus Listrik Mengalir Dari Kutub Positif Menuju Kutub Negatif Energi Listrik Dapat Dihubah Menjadi Energi Lain Saat Arus Listrik Mengalir Melalui Bohlam Bohlam Akan Menyala Energi Listrik Berubah Menjadi Energi Cahaya Energi Listrik Dapat Dihubah Menjadi Energi Gerak Saat Arus Listrik Mengalir Melalui Melewati Motor Dalam Kipas Angin Motor Akan Berputar Dan Menggerakkan Bila-bila Kipas Angin Saat Arus Listrik Melewati Elemen Pemanas Dalam Setrika Elemen Akan Menjadi Panas Dan Listrik Berubah Menjadi Energi Panas Pada Lemari Pendingin Arus Listrik Akan Memutar Motor Pada Mesin Lemari Pendingin Dan Membuat Bahan Pendingin Bekerja Motornya Itu Kita Menyebutnya Sebagai Kompresor Satu Saat Kita Akan Pelajari Ini Sabar Itu Pelajaran SMP Saat Ini Alat Elektronik Menjadi Kebutuhan Manusia Untuk Mempermudah Kehidupan Di rumah Dan Di sekolah Tentu Kamu Menggunakan Berbagai Alat Elektronik Lakukan Tugas Berikut Secara Berkelompok Tugasnya Adalah Tuliskan Beberapa Peralatan Elektronik Yang Kamu Ketahui Beserta Fungsinya Tuliskan Dalam Bentuk Tabel Lampu Sebagai Alat Penerangan Dua Setrika Untuk Merapikan Baju Untuk Melicinkan Melicinkan Tiga Kipas Angin Menurunkan Suhu Ruangan Suhu Ruangan Ya Biar Sejuk Apalagi AC AC Air Conditioner Atau Kita Sebut Cukup AC Menurunkan Suhu Ruangan Menurunkan Fungsinya Sama Suhu Ruangan Kemudian Nomor Lima Misalnya Rice Cooker Penanak Nasi Listrik Untuk Penanak Nasi Kita Punya Blender Atau Kulkas Kulkas Mendinginkan Makanan Mendinginkan Makanan Atau Minuman Terus Nomor Tujuh Mungkin Kita Punya Blender Tujuh Mengancurkan Menghancurkan Buah Dan sayur Menghancurkan Buah Atau sayur Ya Kemudian Ada mixer Untuk membuat Roti Membuat Mengaduk Roti Membuat adonan Roti Membuat radonan Roti Atau Mengaduk Adonan Roti Dan Masih Banyak Lagi Perhatian Elektronik Handphone Untuk Berkomunikasi Komputer Untuk Mola Data Banyak Yang Kita Gunakan Apa Yang Kamu Pelajari Hari Ini Hari Ini Kita Belajar Tentang Listrik Statis Dan Dinamis Kita Juga Belajar Alat 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 Listrik Ya Kita Juga Belajar Tentang Budaya Tadi Seni Tari Pola Lantai Pola Lantai Apa Yang Kamu Ketahui Tentang Pola Gerak Tari Pola Gerak Tari Adalah Garis Imajiner Yang Dibentuk Oleh Penari Saat Menampilkan Tarian Di Panggung Tarian Di Panggung Ya Kerjasama Dengan Orang Tua Alat Elektronik Apa Yang Ada Di Rumah Apa Fungsinya Tuliskan Dalam Tabel Pada Contoh Berikut Ini Tadi Kan Sudah Alat Elektronik Berserta Fungsi Ya Kita Tambahkan Yang Belum Berarti Kita Sudah Dapat Berapa Ini Tadi Dapat Blender Mixer Kita Tambahkan Sembilan Adalah HP Atau Handphone Ya Handphone Ini Adalah Alat Komunikasi Ada TV Ya Adalah Penerima Siaran Audio Visual Siaran Audio Visual Terus Kalau Radio Penerima Siaran Audio Saja Ya Kita Punya Alat Lightstrike Apa Lagi Lampu Sudah Center Ya Penerang Portable Alat Penerangan Portable Yang Mudah Alat Penerangan Jinjing Gitu Ada Ya Mudah Dibawa Kemana Mana Ya Mungkin 14 Adalah Kamera Untuk Mengambil Gambar Mengambil Kamera Digital Gitu Ya Mungkin Mengambil Gambar Secara Digital Secara Digital Banyak Sekali Peralatan Yang Menggunakan Listrik Ada Sekitar Kita Ya Termasuk Ada Powerbank Ya Untuk Menyimpan Energi Listrik Portable Alat Untuk Menyimpan Energi Listrik Ya Ada Patre Wah Banyak Gak Ada Habisnya Kalau Kita Sebutkan Semuanya Nanti Ya Untuk Belajaran Tiga Kita Akan Ini Ya Pelajari Pada Video Berikutnya Untuk Video Cukup Dulu Thank You For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh